Yo, halo guys, kembali lagi di channel aku, M-Craft Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bikin sistem terbang atau fly pada rank tertentu guys Nah, jadi kemarin ada yang komen, bang, buatin sistem terbang atau fly pada rank VIP atau owner Nah, jadi itulah yang bakalan kita bikin di video kali ini guys Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya karena semua itu gratis guys Oke, sebelum mulai seperti biasa kita bakalan lihat terlebih dahulu Oke, jadi disini aku udah siapin yang udah jadi Nah, jadi kalian bisa lihat kalau rank aku adalah member Dan disini aku kan di mode kreatif ya, jadi disini aku tetap bisa terbang Tapi kalau misalnya kita di game mode survival Game mode survival Nah, kemudian kalian bisa lihat rank aku adalah member Nah, disini aku nggak bisa terbang Nah, kemudian disini aku bakalan coba ubah rank aku menjadi VIP ya Dan boom, nah rank aku udah jadi VIP Dan disini aku bisa terbang guys Walaupun di game mode survival Nah, kemudian begitu juga dengan rank developer ya Misalnya, slash tag at s Ini kita buang dulu untuk rank VIPnya Nah, ini kan aku nggak bisa terbang Nah, kemudian disini bakalan aku jadiin developer dulu nih Add developer Dan boom Rank aku udah jadi developer dan aku bisa terbang guys Oke, bagaimana cara bikinnya? Kita langsung ke tutorialnya aja guys Oke, untuk cara bikinnya Disini pastikan kalian sudah bikin untuk sistem ranknya guys Nah, kalau kalian belum bikin Kalian bikin dulu di videoku yang ini guys Untuk link videonya nanti aku taruh di deskripsi Oke, kalau kalian sudah bikin Disini pertama-tama kalian masuk ke bagian settings Nah, kemudian kalian lihat ke bagian bawah Nah, pastikan educationnya sudah aktif ya Disini kan belum nih Nah, disini kalau kita di dalam mapnya itu nggak bisa aktifin ya Nah, jadi kita mesti save and quit dulu Dan kita ke bagian setting dari wordnya Dan baru kita aktifkan untuk education editionnya guys Dan kalian tinggal continue saja Dan wordnya bakalan di copy Nah, kemudian kalian mainkan di map yang sudah aktif ya Untuk education editionnya Dan kita langsung play saja Nah, disini terdapat perbedaan pastinya ya Nah, jadi disini Kalau sudah kalian aktifkan Untuk command ability itu bakalan muncul Tapi kalau misalnya education editionnya tidak aktif Itu tidak bakalan muncul guys Disini kalau kita slash Kemudian ability Nah, disini sudah muncul ya Nah, kalau sudah seperti ini baru kita lanjut guys Nah, disini pertama Kalian tinggal taruh sebuah command block Seperti ini Kemudian kalian buka Dan kita langsung masukkan command yang pertama Kalian tinggal tulis aja slash ability Kemudian kalian tinggal buka Add A Kemudian buka kurung kotak Kemudian kalian tulis M sama dengan C Kemudian tutup kurung kotak kayak gini Kemudian kalian tulis my fly Kemudian kalian tulis true Nah, jadi kayak gini Kemudian kalian ubah jadi repeat Dan always active Nah, disini Kalau muncul tulisan yang mengganggu seperti ini Kalian masuk ke bagian chat Kalian masukkan commentnya Kalian tinggal tulis aja Slash game real Kemudian send comment feedback Kayak gini Kemudian kalian tinggal tulis false Dan tulisan yang mengganggu Tidak bakalan muncul lagi Nah, selanjutnya Comment yang kedua Kita tinggal masukkan saja Dan kalian tinggal tulis slash Ability Kemudian add A Kemudian kalian tulis buka kurung kotak Seperti ini Kemudian kalian tulis text sama dengan Tanda seru Nah, kemudian nama Nama rank kalian guys Yang kalian atur ya Nah, jadi disini yang aku atur ada VIP dan developer Kita kasih tanda seru Kemudian VIP Kemudian koma Kemudian text sama dengan Tanda seru Kemudian developer Dan tutup kurung Developer Jangan sampai typo guys ya Nah, kemudian kasih koma lagi Kemudian M sama dengan Tanda seru Kemudian C Tutup kurung kotak Kayak gini guys Jadi kayak gini Kemudian kalian tulis My play lagi Dan kalian tulis False Nah, jadi kayak gini Disini untuk tipenya Repeat dan always active Nah, kemudian komen yang ketiga Nah, tinggal masukkan saja Disini slash ability Kemudian add A Buka kurung kotak Tag sama dengan VIP Nah, disini gak usah pakai Tanda seru guys Kemudian tutup kurung Kemudian my fly lagi Dan kalian tulis true Dan kalian ubah jadi repeat Dan always active Dan yang terakhir Kalian tinggal masukkan saja Disini Oh iya Jangan lupa guys Untuk Disini Tag VIP Disini kasih koma dulu Kemudian M sama dengan Tanda seru C Nah, jadi Jangan sampai kelupaan guys Nah, jadi kayak gini Nah, kemudian disini Kita lanjut Slash Kemudian ability Add A Buka kurung kotak Tag sama dengan Developer Kemudian koma M sama dengan Tanda seru C Tutup kurung kotak Kemudian my fly Dan kalian tinggal tulis true Dan ubah jadi repeat Dan always active Oke, kalau sudah Artinya sudah selesai Dan disini kita bakalan coba Nah, disini karena aku di mode creative Jadi aku bisa terbang ya Nah, disini kita bakalan coba Di game mode survival Slash game mode survival Nah, disini aku gak bisa terbang ya Karena rankku cuma member guys Nah, kemudian disini aku bakalan jadi VIP Add S Add VIP Dan boom Rankku sudah jadi VIP Dan aku bisa terbang guys Nah, kemudian disini kita bakalan coba Di rank developer Disini kita tinggal tag Add S Remove dulu Untuk VIPnya Nah, kemudian disini kan Balik ke member ya Tetap gak bisa terbang Dan disini bakalan jadi developer Tag Add S Add developer Nah, jadi kayak gini Boom Nah, jadi aku sudah di rank developer Dan aku bisa terbang juga guys Nah, jadi kayak gitu ya Oke guys Itulah untuk tutorial kali ini Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan loncengnya Karena semua itu gratis guys Oke, bagi kalian yang punya saran Jangan lupa komen di bawah Oke, thank you for watching See you next video Bye-bye